Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel kandang entok gunung pasar Oke teman-teman pada kesempatan ini kita akan membahas kita saling bertukar pengalaman mengenai penyakit entok atau bebek ya masih seputar unggas dan juga pada kesempatan ini di pagi ini saya sedang eh membersihkan kandang sekalian kita sharing tentang beberapa penyakit yang sering melanda atau menjangkit hewan-hewan ternak khususnya unggas pada dasarnya usaha beternak apapun itu ya pasti ada kendalanya salah satunya adalah penyakit atau virus penyakit ini akan menyerang ternak-ternak kita sehingga ternak kita sebagian besar akan mengalami kematian sependek pengalaman saya dan teman-teman ini pada dasarnya penyakit yang menyerang entok itu bisa dikelompokkan kedalam dua jenis yang pertama penyakit menular dan yang kedua merupakan penyakit tidak menular kita bahas yang pertama dulu mengenai penyakit tidak menular penyakit ini biasa disebabkan oleh buruknya tata pemeliharaan yang mengakibatkan keracunan juga kekurangnya kebersihan dan kesehatan kandang kekurangan cahaya juga merupakan faktor utama yang sering terjadi nah kesemuanya tadi itu bisa berakibat entok kita itu mengalami yang namanya stres stres ini disebabkan oleh berbagai faktor pengganggu yang secara langsung mempengaruhi fisiologi atau fisik tubuh si entok ini misalnya kebisingan kurangnya kebebasan bermain dekat air berpindah-pindah tempat atau kandangnya ini atau pertukaran pakan dan lain sebagainya jadi usahakan kalau membuat kandang itu yang agak jauh dari keramaian dan usahakan disediakan tempat bermain seperti kolam dari terpal sederhana saja sebisanya yang pasti ada tempatnya untuk bermain lainnya agar supaya ternak-ternak kita itu jauh dari stres dan juga jika di kandang itu ada kolam atau tempat-tempat bermain ya seenggaknya itu membantu membuat suasana dan alur udara di sekitar kandang ini semakin sehat nomor dua kekurangan vitamin A nah entok yang kekurangan vitamin A ini biasa menyerang yang entok-entok yang masih kecil masih berbulu halus itu aja belum lengkap ya atau kisaran umur 4 minggu berarti satu bulanan pokoknya belum ada dua bulan nah ini yang entok yang model kena penyakit kekurangan vitamin A ini biasanya terjadi pada entok-entok yang belum ada dua bulan sudah dikasih makan campuran itu biasanya berakibat secara fisik itu bisa dilihat eh antara lain itu matanya apa berair itu loh kayak menangis dan cenderung selaput matanya itu menebal dan kering dan bagian bawah mata ada seperti berlendir itu biasanya terjadi di entok-entok yang masih usia empat minggu makanya di usia ini ya sebaiknya entok-entok-entok kita itu masih dikasih makan yang kayak vitamin katakan masih eh dikasih makan utama konsentrat ataupun pur yang nomor tiga adalah eh seperti pembekakan kepala atau kalau istilahnya itu Broder pneumonia pneumonia nah ini umumnya menyerang anak-anak entok yang masih memiliki bulu-bulu halus biasanya penyakit ini disebabkan karena tempat atau ruang-ruang geraknya ini terlalu apa terlalu padat dan juga lampu pemanas untuk untuk si di ini apa masih berkurang tanda-tanda anak itik terserang penyakit ini atau anak-anak entok ini adalah mengalami pembengkakan di kepala dan juga pernapasan terlihat sulit serta mata berair nah untuk mengatasi kelembaban atau kekurangan kehangatan di ruang eh tumbuh si entok ini ini juga sebenarnya disesuaikan di masing-masing daerah kalau di tempat saya ini kan saya nggak pakai lampu karena cenderung disini agak panas tempatnya dan juga disini eh areanya lebih banyak menyerap cahaya matahari jadi Insya Allah sangat minim jika kekurangan apa cahaya itu masih terjaga kehangatannya yang nomor empat eh entok yang kekurangan vitamin D entok yang kekurangan vitamin D ini biasanya akan lumpuh di kekurangan kalsium dan fosfor yang menimbulkan penyakit tulang yang menyebabkan kelumpuhan pada entok lah vitamin D ini juga merupakan eh bisa didapat itu dari sumber cahaya matahari makanya kalau bikin kandang itu ya usahakan kalau 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 minim penerangan ya usahakan pagi dan sore lah itu antara dua dan tiga sampai tiga jam itu terkena sinar matahari langsung itu akan sangat membantu entok-entok kita itu dalam mengatasi kekurangan vitamin D Oke kita lanjut yang selanjutnya merupakan penyakit yang menular penyakit menular pada mentok ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau kuman nah ini dapat ditularkan melalui kontak langsung ataupun melalui udara antara lain seperti penyakit apa namanya kolera itu loh kolera itu biasanya gejalannya adalah sesak nafas bengkak dan panas dan si entok ini jalannya sempoyongan ini bisa menyerang entok yang masih kecil maupun yang sudah besar ini biasanya terjadi karena area kandang area kandang ini terlalu lembab terlalu basah dan juga kekurangannya sirkulasi udara itu biasanya menimbulkan atau mengundang si virus atau bakteri kolera ini yang nomor dua adalah cacar penyakit cacar ini menyerang entok pada segala umur Hai jadi menyerang pada segala umur kecil remaja ataupun dewasa ini disebabkan oleh virus tanda-tanda jika Hai jika entok kita terkena cacar itu adalah munculnya benjolan-benjolan pada bagian tertutu tertentu ataupun pada sebagian kaki maupun di apa kepala jadi ya membersihkan kandang sanitasi kandang itu juga merupakan sesuatu yang wajib paling enggak ya dua hari sekali atau tiga hari sekali tuh ya harus rajin-rajin dibersihkan apalagi di musim seperti ini yang kadang panas lalu tiba-tiba hujan itu harus sering-sering dibersihkan khususnya kandang-kandang yang semi umbaran seperti di tempat saya ini ini kan kalau hujan itu pasti BC pasti banyak apa daun-daun jatuh ke dalam karena terbawa angin saat hujan lah itu kalau pagi kayak gini ya harus disapu terus daun-daun jatuh dibungu dan dibakar kadang jika perlu ya pagi maupun sore itu ya saya bersihkan agar kandang selalu bersih dan juga udara yang masuk pergantian udara itu ya selalu sejuk apalagi di bulan ini kan ini di kandang ini banyak mentok-mentok kecil yang baru saya taruh di kandang ini ini ada sekitar 10 ekor yang sudah turun kandang dan yang masih di dalam kandang itu ada sekitar 5 dan 5 dan berapa itu kemarin yang sebelas tapi yang lima itu baru usia dua minggu yang sebelas baru usia satu bulanan dan yang sudah saya taruh di dalam kandang itu merupakan entok yang umur udah dua bulanan menginjak dua bulan itu udah saya turun ke kandang saya turunkan ke kandang dan juga makannya pun apa porsinya itu udah hampir mirip-mirip yang udah dewasa jadi udah mulai pakan campuran jadi saya biasa ngasih pakan full konsentrat atau pur itu di usia 0-2 minggu terus campuran katul dan pur atau konsentrat itu di usia kita dua minggu sampai satu bulan atau satu bulan setengah nah ketika dua bulan itu sudah saya masukkan ke kandang tapi masih saya bisa ya dari yang dewasa takutnya enggak kalah kalau makan tapi menunya ya udah hampir mirip-mirip yang dewasa itu sangat membantu ketika kita mau menekan biaya pakan oke kita lanjut lagi di penyakit yang menular tadi ya ini ada namanya penyakit apa salmonella anatis istilahnya ya penyakit ini yang membawa itu adalah lalat 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 yang menyerang kandang ini biasanya datang di kandang-kandang yang kumuh atau sering eh mentoknya itu dikasih makanan-makanan yang busuk atau dari limbah sayur lah jadi bagi teman-teman yang ngasih makan dan endoknya dari limbah-limbah sayur harus lebih ekstra menjaga dan membersihkan kandangnya supaya kandangnya tidak didatangi si lalat ini karena latini menjak membawa si si bakal bakteri atau virus ini yang akan menyerang entok-entok kita jadi bagi teman-teman yang suka ngasih limbah-limbah makanan atau sayuran dari pasar itu ya harus menjaga ini agar selalu bersih oke mungkin cukup sekian dulu teman-teman kurang lebihnya mohon dikoreksi terima kasih telah mendukung channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati